Action Jadi gue dari kemaren bingung Ada yang Komen di video Alpri Ini yang trending di Twitter apaan Gue biasa trending di Youtube Anjir sombong Padahal udah gak pernah trending sekarang Tiba-tiba kaget dan gue bukan pengguna Twitter Itu banyak yang nge-trend Cek Twitter, cek Twitter, gue gak punya Twitter Gue cek pake Twitternya si Ijal Gossip bagus nih Lo galak katanya karyawan Bagus gue bilang Tapi dia gak pake inisial lo Tapi ngarahnya ke lo, yaudah gue terimain lah Alhamdulillah kalo gue dibilang galak Udah mudah aja di amal ibadah lah ya Tapi mungkin dulu gue pernah Memarahi karyawan memang Cuma gue mungkin lupa ya Soalnya gue marah juga kapan gitu kan Baperan kali orangnya tuh Ya kayak gitu Ya intinya kocak lah man Nah Eh itu ringtone Hape masih azan Masih Sampai sekarang Gara-gara ringtone lo man Itu orang-orang ngomen Di konten ga raga ada suara azan di tengah hutan Padahal Padahal kita langsung timpas lo or Dan itu hape bunyi Ya ngejar ganti Gak 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 bener-bener temen-temen nih Serius Jadi buat yang pada pusing Yang pada komen Yang pada tanya di tengah hutan Kenapa ada suara azan Kelakuannya mangkapa itu Hahaha Ringtone nya dia suara azan Jadi setiap ada waktu azan Memang hapenya bunyinya ya Ada mengingat ya emang ya Buat sholat ya Karena jujur Dari semua orang yang ada di rumah ini Yang paling soleh dia Hahaha Serius ga sih Luz Hahaha Serius beneran Hahaha Ini orang yang paling rajin Orang yang paling soleh Sholatnya ga pernah kelewat Gokil sih emang Amin Amin Semudahan lah Bisa bawain ke orang-orang Seisi rumah semuanya Amin Ini Hari ini kita Seperti biasa man Apa? Karena banyak permintaan Buat mangkapa diajak ngobrol Di video ga jelas ini Gaji Gaji Hahaha Santai Saya ajakin mangkapa Iya Stay disini mang Oke Hahaha Jadi gini mang Mangkapa ini adalah sosok Teman saya lama banget Kenal sama dia Udah ga tau dari kapan lah Yang jelas dia reptiler lama Dan basicnya memang free handle Dari dulu sampai sekarang Sampir sama Snackshow Sama Aopik Sama Panji Dulu sempet jalan bareng Dan emang kita ketemu lagi Pas Seberang tempoh hari Itu emang benar-benar kebetulan Sama ga ketemu dia Akhirnya ketemu lagi Dan dia makin tinggi Hahaha Gak Hahaha Kita sama-sama nemuin Garaga waktu itu Dan Kita sama-sama juga Monitoring Garaga kemarin Ehm Ya intinya Ehm Cukup lama Saya mengenal Mangkapa Amang tau ya Saya suka marah ya man Ya Suka marah Terus kentut kan Saya kalo marah Ehm Bred Kalo saya ga marah ga bisa kentut Mang Hahaha Hahaha Iya temen-temen Wah itu kalo misalkan ga marah Susah kentut Obat kentut mahal Bisa abis duit hasil ad center Buat bayar kentut doang Loh Siapa yang mau ga bisa kentut Bayar obat sampe jutaan Bahkan ratusan juta lo orang ga bisa kentut Iya kan Mang Mending marah Iya kan Marah cuma kentut doang kok Ngacak-ngacak tayi sendiri Ya biar Hehehehehe Mang Amang kan Saat ini kan gabung sama saya nih Alhamdulillah 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 Insya Allah lah saya bisa nge-sejahterain Amang Walaupun gak besar Amin 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 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli Eh Januari, Februari, Maret, April Tiga bulan ya Tiga bulan Empat Empat bulan ya berarti ya Empat bulan Resmi gabung disini Selama empat bulan Yang Amang ngerasain Gimana Amang? Jujur Jangan ada di tutup-tutupin Yang apa-apa Selama disini lah Stay disini Ya Enjoy sih Pertama kan Ini hobi Hobi Terus Ya kerja sesuai hobi tuh Pertama gak capek Pertama gak capek emang Enjoy sih beda Emang sih banyak Pekerjaan yang bonapid Gaji gede Tapi ya kalau kita Enggak apa Enggak serap Enggak Nyaman Ya gimana lagi sih Banyak itu juga tawaran Kerja di PT Gaji gede Tapi ya kalau Enggak apa Enggak nyaman Enggak serap di hati Ya Apa juga sih Ya Gitu Berarti nyaman ya Kerja disini Nyaman Ya SOP disini ya Cuma Bangun pagi Bersihin kandang Masih makan Ulang Kalau udah beres Ya udah Nyantai aja Terus paling ngecekin King cobra rescue one Ya Kalo 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 Diganti Alasnya Jadi Disini ini ada Dua Orang yang emang Saya percaya buat Bantuin saya Ngerawat hewan yang ada Disini yaitu Mangkapa sama Alfrey Cuma yang saya percaya buat Handle atau Ngerawat ular-ular rescue one Yang memang berbisa Itu lebih kemangkapa Walaupun Alfrey Sebenernya bisa juga Cuma Masih agak ngeri Isi liat dia Grebak rubuk Soalnya pegang ulernya Kalo Mangkapa emang lebih Tertata dia Lebih enak gitu Dan Emang saya percayain Kalo misalkan emang saya lagi ke luar kota Atau emang lagi sibuk Itu yang Ngurus king cobra rescue one itu Mangkapa Ya emang ya Karena disini masih ada 3 ekor king cobra rescue one Ya emang ya Selain kemarin agar agar udah dilepas Nah ini ada yang dari Si Anjur Terus ada yang dari Kerawang Ada yang dari Sama kemarin terakhir yang dari TNI itu Masih Yang dari TNI Subang Hei bahan Dari TNI Kalahitam Kalahitam Masih dia Siapa namanya Pratu Ah Ya dapet kan ya Dapet dia masuk ke asrama Terus diserahin ke kita disini Dan sekarang kita rawat disini dengan baik Dan insya Allah dalam minggu-minggu depan Itu kita udah mulai lepas yang dari Cianjur Ya namanya itu Pratu Tio Anak Jawa Makasih ya Akan kita rawat Dan kita rilis Udah dipercayakan kepada kami ya emang ya Itu ya nanti Minggu depannya kita ya Lokasi yang Cianjur itu ya Jadwalnya ya Yang ke Cianjur Yang minggu depan Udah makan sih udah fresh Terus ada yang tanya nih emang Di video monitoring Garaga kemarin Emang sama Alphrey Jarang banyak ngomong Katanya Diem mulu Capek Pak Ini capek emang Ya capek Kan Pertayangan itu durasinya Yang video pertama itu hampir 20 menit Gak sampe sih 20 menit Yang kedua itu Kalo di total itu paling 2 jam man Masa 2 jam capek emang? Ya itu 2 jam tuh Udah di 3 jam Udah di 3 jam Potong videonya Oh berarti itu jauh ya bang ya? Ya kalo disusur tiap menit Tiap jalan di video Ya 3 3 hari ya Ya kalo mau nontonnya 3 hari ya silahkan Gitu Pertanya Terus lu keujana Itu kan hujan Kenapa lu gak keujanan Lu pake apa lu Waktu itu lu Biar gak keujanan Pakai daun pisang A Kamera lu dibungkus apa? Ya seadanya buat nutupin Tapi Badan tetep masah Ya selamat kamera lu Intinya Ketika memang nonton jadinya Emang gampang aja Enak aja gitu loh Cuma ketika emang kalian Belum ngerasain Di lapangannya seperti apa Ya kalian pasti akan merasakan Kesulitannya Dream Team itu ada 18 orang 19 sama OP Member barunya Dan itu tuh beda banget Itu tuh Youtuber yang memang dia dari banyak kota Dan dari semua tempat Dan itu gak bisa saya atur Karena mereka bukan Anak buah saya Bukan karyawan saya Mereka ya Youtuber Kreator yang emang saya rangupin Untuk sama-sama kita Bikin grup Namanya Dream Team Karena kita sama-sama Youtuber kreator satwa Dan ketualangan Nah Sekarang Posisinya mereka kita ajak Pas perilisan Mereka tau lokasinya Iya kan Ya iya mereka kali bohong Ramai-ramai masalah Mustahil kan Kadang-kadang Ya beberapa orang itu Berpikir singkat Untuk Menganalisa sesuatu Ya Kita sih happy-happy aja Gak masalah Sebetulnya kita juga Gak haus Iya Dari orang lain Gitu kan Kalo emang seperti itu Silahkan Kalo kalian rasa seperti itu Kalo misalkan kalian Memang merasa Oh Itu emang penjuangannya berat Gini-gini kalian tau Gini-gini Tindakan kita dihargain Tindakan kita dihargain Kayak gitu Nah Mangkapa Sebelum gabung sama Panji Mangkapa Sebetulnya kegiatannya apa? Aku Lahir Sumedang ya Lahir Sumedang Sumedang Kecamatan Paseh Desa Bongkok Dimana itu Bang? Lokasinya Bang? Itu Timurnya Gunung Tampomas Timurnya Timurnya Gunung Tampomas Adem dong daerahnya Gue adem Sampai sering ada kabut Jarak pandang 20 meter Oh Serius? Iya Kabut Cewek cakep-cakep gak? Cakep Buat dulu Enggak Serius Ya udah buat kalian Ada-ada Tapi jangan badan banget ya Jangan Jangan Aduh Biasanya gak adem banyak Banyak dong Serius Stok melimpah Apa Pri? Sini-sini Sini Sini Kadang-kadang Apaan? Apa? Kenapa? Cari istri di kampung itu Iri Iri Anjir bisa ditipu dikit Ketanya parah lu jatah Oh gitu Pri Punya marah belum pun jelas jadi kawin Oh gitu Berarti sekarang Pacar lu orang kampung semua? Enggak Perakota Tapi Mau lu buangin? Mau Berarti lu orang mata bego Jangan mau amati Kacau Kacau Gak bener Alphrey beneran Lu angin banget lu Alphrey Lu aku banget tuh Ya ceweknya Alphrey kalo nonton video ini tuh hati-hati lu sama Alphrey Udah tinggalin aja tinggalin Sama saya aja Jangan Jangan Bujang Aku Bujang Bujang dong Bujang beneran tapi Bujang beneran Bujang beneran Dulu gini Dulu tuh belajar ular gimana sih ceritanya Tapi kalo misalkan gua liat skill Untuk snack show Untuk handle ular Terutama King Cobra Udah passeh banget tuh Udah refleks juga udah bagus banget Awalnya gimana? Awalnya sih pas keluar sekolah SMK Pendidikan terakhir SMK Pemuda Semedang Jurusan otomatif tuh Pas keluar sekolah ada acara pramuka tuh sekecamatan SMK? Tidak sekecamatan Jadi tiap sekolah yang ada di kecamatan itu yang suka pramuka kumpul tuh Jamran namanya Jamran Nah disitu ada panetia yang bawa-bawa ular tuh Bawa-bawa ular Terus dia ngayain acara snack show Snack show Kata saya Nah itu orang ngapain gitu Kayak yang punya nyawa banyak aja Mainin ular kayak gitu Nah udah dua periode Dua acara Misalnya itu kepikiran Nih asik juga nih Apa? Main ular Main ular Nah gabung kesitu bukan gabung sih Cuma main-main curhat Cerita Ya deket lah Deket sama panetia itu Nah udah gitu Singkat cerita deket Nah dikasih tahu tuh Mana ular berbahaya Mana yang enggak gitu Ya awalnya juga paling Pertama kenalkan langsung Sama Anak-anak snack show Ya paling itu aja Yang Ular khusus snack show tuh Dikenalin sama Mereka gitu Ada senior Dari Apa? Dari kampung Awalnya gitu Tapi pas awal Berani ke King Cobra tuh Dua tahunan lah Oh dua tahun Tapi udah bangung sih Pas Pas Pertama enggak 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 langsung main King Cobra Sama Cobra Oh enggak latihannya memang Enggak ada juga Dikasihnya ular sawah Ada pemibinnya kan? Ular Ada Senior Ular sawah Ular cincin mas Kayak gituan aja Yang enggak berbahaya lah gitu Gak dikasih sama mereka juga Enggak dikasih Supaya bisa mainin Cobra Atau King Cobra Sama saya juga Belum berani sih Pas jalan udah Dua tahunan Udah mengenal Baru tuh Apa mau Berani pegang doang Enggak nyampe Apa Diatraksiin Gitu Sekarang kan banyak banget nih Fenomena orang-orang yang mulai terobsesi dengan King Cobra Yang ngeliat pagi mungkin sering interaksi Ngeliat Jafar sering interaksi Ngeliat temen-temen Youtuber Creator yang memang lebih ke hardcore Sering interaksi sama King Cobra Akhirnya mereka mungkin terobsesi untuk bisa pegang King Cobra Nah Yang jadi masalah adalah disini Kita orang kan Punya jam terbang yang memang lama Untuk latihan Untuk mengenal karakter ularnya Ada Mentornya juga Yang emang berkoponten disitu Iya kan Kayak Bang Kapal ada mentornya Ada apa Ada pengetahuannya juga Nah Ini gimana nih Pandangan Mangkapa Terkait Temen-temen yang Posisinya nekat Dia beli King Cobra dari Ya Apa ya Penjual satwa lah ya Kan sekarang bisa banyak orang yang jual juga Di medsoros ini Iya Banyak sih Terus tiba-tiba Baru sehari Dia pegang Kemudian dipakai main Digit meninggal Itu gimana tuh mas Itu Gimana ya Itu gimana tuh Perasaannya Perasaan Mangkapa gimana tuh Kayak gitu Bodoh ya Jadi Gak Gak bisa apa Pengen langsung keliatan orang tuh Wow Gitu Gimana ya Pengen dapat tepuk tangan dari penonton Tapi Tidak tahu cara dan ilmunya Iya Akhirnya kan Konyol Konyol juga sih Ingat Ingat Nyamuk Mati Karena banyak tepuk tangan Yang seperti itu Oke Oke Nyamuk mati karena banyak tepuk tangan Yang lama Dia seangkatan sama Baba Seangkatan juga sama Siapa? Yoga Yoga Terus kemarin juga sempet banyak jelasin Kenapa Baba dan Yoga Resend dari sini Karena memang mereka berdua itu Punya kegiatan masing-masing Kesibukan masing-masing K A V A The King Itu channelnya Mangkapa Di subscribe Di cek juga video-videonya Banyak video Dia dokumentasi pas Waktu snack show Apa segala macem ya Mang ya Itu keren-keren Ya itu Bisa dijadiin hiburan buat temen-temen Tapi kalau untuk ditiru Mungkin Jangan ya Karena Itu sangat berbahaya Dan memang dia kalau profesional Dia profesional Dan Dia udah mumpuni untuk melakukan itu Jadi Jangan Temen-temen yang memang tidak ngerti Meniru apa yang dilakuin sama Mangkapa Cukup jadi penonton aja Cukup jadi penonton aja Kalau kata Awpik mah Lain seukur kawani Tapi udah pake pengarti Bahasa Indonesianya itu Bukan cuma keberanian Tapi memang harus pake Ilmu Ada pengertiannya Gitu loh Kayak gitu Nah itu emang keren tuh Emang Jorgannya 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 Bagus banget gitu ya Temen-temen Oke Temen-temen Kalau gitu Ini Sebenernya pasti pengen ngobrol sama Mangkapa di sini Cuma Durasi yang memisahkan kita Terlalu lama juga saya Uploadnya juga Abis kuota Jadi Saya gak bisa update Jadi Nanti next Kita akan Undang Satu orang Editor saya Ijal Dimana dia adalah seorang Creator yang sesungguhnya hebat Dia suka bikin short movie Dia suka bikin film pendek Dan bagi saya Apa yang dia lakuin Dengan channel saya Keren Tapi sayang channel gak laku Hahaha 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 Dan tapi Jadi next Kita akan ngobrol sama Ijal Gue pengen tanya Kenapa channel lu gak laku Gitu loh Kita bahas channelnya Ijal Setelah video ini Kita lihat Besok kita Kita bahas sama Ijal Oke teman-teman Makasih buat kalian Sehat selalu Stay at home aja Oke Tetap berdoa Supaya Corona cepat hilang di Indonesia Iya Dan Insya Allah Kita semua sehat Kita semua tetap dalam kondisi Di lingkungan Allah Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum